Pemirsa dalam rangkaian Hood Kabupaten Batanghari ke-74 turut dimeriahkan dengan perlombaan kreativitas industri kecil serta pelestarian budaya adat Kabupaten Batanghari dengan menampilkan miniatur adat, rias pengantin, serta desain batik, serta produk interior. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Dalam kemeriahan Hood Kabupaten Batanghari ke-74 terlihat berbagai kegiatan diselenggarakan dalam rangkaian untuk memeriahkannya. Bertempat di Gedung Pemuda Kabupaten Batanghari dikelar perlombaan industri kecil serta pelestarian budaya adat Kabupaten Batanghari dengan menampilkan miniatur adat serta rias pengantin, desain batik serta produk interior. Peserta lomba pun terlihat antusias mengikuti lomba yang dipelopori pemerintah Kabupaten Batanghari ini. Uliyati Azan, Wakil Ketua Harian Dekranasda Batanghari yang menjadi juri dalam perlombaan tersebut menjelaskan perlombaan ini untuk mengingat kembali dan melestarikan budaya adat Kabupaten Batanghari. Uliyati berharap generasi muda ke depannya dapat mengetahui budaya adat Batanghari dan tetap membudayakan serta melestarikan budaya dan adat Batanghari. Menjelaskan serta menjelaskan depannya yang nationalistes telah berharap di Indonesia karena perlombaan yang melakukan tanpa predisat pengantin. Terus juga untuk membudakan budaya dan adat Kabupaten Batanghari. deveует berharap sedelСТОF atau menjelaskan selama ini. Seback dan Erak Baya United, kitaера juga mendapatkan budaya adat Kabupaten Batanghari. Selain itu, berbagai miniatur yang melambangkan kearefan lokal Kabupaten Batanghari turut menjadi perhatian peserta.